Dok, emang sunat perempuan itu nggak boleh ya? Kalau dulu waktu kecil udah terlanjur di sunat, gimana dong dok? Hai Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Grace di channel kesayangan kita Dr.24. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan update video terbaru dari channel ini ya. Beberapa waktu yang lalu di media sosial sempat ramai dengan adanya seorang warganet perempuan yang meluapkan kekecewaannya setelah ia mengetahui kalau ternyata dirinya disunat saat masih bayi. Tindakan sunat untuk perempuan ini sebenarnya sudah dilarang oleh WHO maupun Kemenkes. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melarang tindakan Female Genital Mutilation atau FGM atau yang dikenal dengan sunat perempuan. Tindakan sunat perempuan ini biasanya dilakukan dengan berbagai bentuk seperti menggores klitoris sampai mengambil dan menutup liang kemaluan wanita. Waduh, terus gimana ya resikonya jika perempuan sudah terlanjur di sunat? Apakah yang harus dilakukan ya dok? Perempuan yang di sunat bisa saja beresiko mengalami nyeri pada organnya, tidak bisa menstruasi, bahkan tidak mampu hamil. Hal ini terjadi karena organ perempuan terluka atau dimutilasi akibat sunat. Tak hanya itu, sunat perempuan juga bisa mempengaruhi perempuan saat melakukan hubungan seksual. Perempuan yang di sunat juga berpotensi mengalami komplikasi langsung seperti perdarahan yang berlebihan, pembengkakan jaringan genital, dan infeksi. Selain itu, perempuan yang di sunat juga bisa mengalami masalah saluran temi, masalah vagina, komplikasi persalinan, masalah psikologis, hingga kematian. Duh banyak banget ya dampaknya, dan ternyata perempuan yang di sunat sejak kecil tetap bisa mengalami resiko berbahaya saat dewasa. Efeknya bisa menetap sampai dewasa karena ada luka permanen. Terus gimana ya dok kalau sudah terlanjur di sunat saat kecil? Nah sobat sehat, jika ada perempuan yang ternyata di sunat saat bayi, sebaiknya segera lakukan pemeriksaan ke duktur spesialis obstetri dan ginekologi. Jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah muncul masalah dari tindakan surat perempuan yang sudah dilakukan sebelumnya. Demikian informasi kesenangan kali ini, simak tips kesehatan lainnya hanya di Dokter24. Salam sehat!